iPhone ini telah terlalu banyak digunakan untuk membuat ID Apple baru jadi dari kasus ini saya sudah pernah membuatkan videonya dengan cara yang berbeda dan kali ini ada satu tips kecil dimana kita tidak perlu login iCloud tapi kita bisa membuat Apple ID hanya untuk mendownload aplikasi Halo guys kembali lagi bersama saya di channel Adibon di video kali ini saya ingin membagikan tips tentang cara membuat Apple ID tapi Apple ID yang saya buat pada saat saya klik ini keluar tulisan maksimum atau iPhone ini tidak dapat membuat Apple ID iPhone ini telah terlalu banyak digunakan untuk membuat ID Apple baru jadi dari kasus ini saya sudah pernah membuatkan videonya dengan cara yang berbeda dan kali ini ada satu tips kecil dimana kita tidak perlu login iCloud tapi kita bisa membuat Apple ID hanya untuk mendownload aplikasi caranya seperti apa langsung aja kita praktekin jadi untuk pertama kita harus bikin dulu Gmail ataupun Yahoo mail terserah kamu pakai apa disini kita harus bikin email dulu kalau saya biasa menggunakan Gmail kita buat dulu Gmail nya disini oke disini kita bikin dulu nama Gmail kita misalkan kita bikin baru ya alam tera atau kita bikin juga sini alam titik tera dua-dua selesai sandi pada saat kita bikin ini atau password harus tidak ada hubungannya dengan ini harus berbeda misalnya kita pakai ini aja lah hulk oke hulk terus passwordnya itu harus ada angka juga jadi kita taruh aja 666 kita kasih disini satu karakter at 999 ulangin lagi h uruh besar huk 666 999 nah ini kita udah bikin gini dan kita langsung pilih berikutnya di sini harus masukin nomor handphone nomor handphone yang terpercaya sebentar oke ini kita masukin nomor handphone saya yang ini 896 352 gimana memang oke kita pilih berikutnya dan kita verifikasi kita tunggu ada SMS disini ini dia 505 873 resah kita verifikasi di sini kita lewati aja setuju kita pilih yang paling bawah nih saya tidak tertarik kita begini Oke kita udah berhasil membuat email dan kita lihat emailnya tadi ini ya alam titik tera 22.com Oke ini bisa kita jadikan untuk sebuah Apple ID untuk mendownload aplikasi kita kembali ke pengaturan jadi disini kita membuat Apple ID ID nya bukan dari sini ya udah bukan dari pengaturan itu klik ini enggak bukan bukan seperti itu jadi kita membuat Apple ID nya dari sini App Store kita klik App Store lalu kita klik gambar orang sekarang disini nah disini kita buat ID Apple nah disini tidak ada apa namanya untuk ada ada warning kayak tadi yang maksimum itu enggak ada ada warning disini disini langsung aja kita masukin Apple ID yang tadi udah kita buat alam titik tera 22 passwordnya kalau bisa samain aja dengan yang tadi di Gmail ya Jadi biar nggak bingung kita samain tadi emang disini tadi apa yang disini tadi apa ya pasunnya huk ya huk 66-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99 kita jadinya dengan salah tolong lagi hulk 666 s99 Hai hanya gede tuh waka head tuh waka 2 kita pilih ini selesai berikutnya kata sanji dapat memiliki lebih dari dua karakter identik yang berurutan Oh jadi enggak boleh ada angka yang sama batu ya Oke kita rubah hulk 66 at 9900 kita aja hub 66 at 9900 Oke kita pilih berikutnya disini masukin namanya alam tera 1602 985 selesai ini kita centang boleh enggak cintang yang apa-apa kita langsung pilih berikutnya nah disini ada pilihan kartu kredit gopay dana dan kita pilih nan kita langsung pilih disini jalan sana jalan situ kode pos 14120 Provinsi Jakarta DKI kode pos 141 kota Jakarta utara kode pos 1412 Oke selesai kita langsung pilih berikutnya ya udah ya oke dan kita Oh sorry ini karena nomor ini adalah nomor smartphone yang nempel di sini makanya langsung otomatis tapi saya mau pakai nomor yang tadi yang di Android jadi kita pilih nomor lain dan kita masukin nomornya 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 lupa lagi lagi ini dia 896 352 wakam 565 nah ya 358 oke dan kita pilih pesan teks kita pilih berikutnya kita tunggu ada SMS pasti disini nanti ada nonggah langsung ternyata ya Apple media Apple yang paling bawah 990948 selesai dan kita pilih konfirmasi nah ini ada email nih dari kode ini tadi kita buat ya Oke kita lihat lagi main tadi ini tapi utama dong langsung nonggol kan email baru dari Apple kita klik kalau emailnya nih belum nonggol kamu tungguin aja atau kalau emailnya nggak nonggol-nonggol juga kamu bisa klik lagi di sini nih minta kode baru 457365 457365 selesai kita konfirmasi jadi udah selesai ya kita udah selesai membuat Apple ID tadi dapat digunakan untuk mengakses semua layanan Apple terkecuali iCloud jadi ini udah selesai bikin Apple ID nya pas kita klik lanjutkan di sini ini udah terdaftar ya udah ada sedangkan di iCloud ini udah ada namanya kan tapi tidak bisa login iCloud yang mati karena kalau kita klik lanjutkan pasti dia akan ada pilihan lagi seperti tadi jumlah maksimum akunan gratis ini tidak diaktifkan seperti ini diabaikan aja enggak ada masalah kalau kamu enggak mau menggunakan fasilitas iCloud atau fitur iCloud jadi kita langsung kembali aja kita kan targetnya itu yang penting bisa mendownload aplikasi di Appstore ya jadi kita udah bikin tadi kita udah login dan kita bisa tinggal download di saya coba misalkan saya mau mendownload saya mau download BCA namanya siapus ini file yang terlalu lama menunggu kita klik kita langsung touch ID bisa misalnya enggak mau pakai tadi deh nah langsung masukkan kata sandi yang tadi udah kita buat tadi apa tadi passwordnya hulk12 add 99000 masuk sudah selesai jadi kita udah mendownload mana menurutnya ada dimana tadi oke tutup mana nih yang udah kita download mana tadi kok enggak nongol kita taruh dia langsung ada di sini itu dia lihat ya di sini ada ya kita bisa taruh yang udah kita download barusan jadi kita bisa mendownload satu aplikasi walaupun iPhone kamu sudah kena maksimum tapi dengan kekurangan jadi kamu nggak bisa menggunakan fitur iCloud fitur iCloud ini kalau kamu aktifin ya seperti video saya sebelumnya kamu bisa nelpon dan dukungan dukungan Apple atau Apple support menggunakan aplikasi Apple support ada dari si dari Appstore ataupun melalui web ada web itu namanya ketik aja Apple support ada linknya untuk minta ditelepon oleh Apple support untuk membuka slot biar iCloud kamu bisa di login gitu ya tapi dengan cara seperti ini kamu sudah bisa mendownload walaupun iCloud nya tidak bisa diaktifkan demikian tips dari saya semoga berguna semoga bermanfaat terima kasih wassalam selamat menikmati selamat menikmati